Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah inna bi khairin Alhamdulillah kalian masih ingat ya Kalau Pak Guru bertanya Alhamdulillah inna bi khairin Baik Pertemuan hari ini Pak Guru akan menjelaskan Tentang Materi yang sudah kalian pelajari Di kelas 1 dan kelas 2 Apa itu? Pak Guru tidak akan menambah materi dari buku Tapi Pak Guru hanya mengulang lagi Materi yang sudah kalian pelajari Yang sudah Pak Guru jelaskan di kelas 2 Juga pernah Pak Guru jelaskan Yaitu apa? Tentang Hadha Hadihi Galika Dan Pilka Masih ada ingat artinya Hadha Hadha Hadihi Dalika Dan Pilka Oke baik Kalau kalian lupa Silahkan kalian buka catatan kalian di kelas 2 kemarin Karena kalian sudah pernah mencatatnya Silahkan dibuka jika ingin membukanya Oke baik Yang pertama adalah Hadha Apa artinya Hadha? Iya Hadha artinya adalah ini Dan apa artinya Hadihi? Hadihi artinya juga ini Bedanya Pak Guru Pasti kalau ada yang bertanya seperti itu Berarti sudah lupa Hadha artinya ini Hadihi artinya juga ini Hadha untuk laki-laki Kalau Hadihi untuk perempuan Kemudian Ada Dalika Dan Tilka Silahkan dilihat buku catatannya Jika kalian lupa Sudah Dalika Dalika Artinya Itu Dan Tilka Artinya juga Itu Bedanya apa Pak Guru? Jika ada yang bertanya seperti itu Berarti kalian lupa Oke sekarang Pak Guru akan mengingatkan Dalika Artinya adalah Itu Untuk Laki-laki Kemudian Tilka Tilka Itu untuk Perempuan Sudah ingat ya Untuk artinya Hadha Hadhi Dalika dan Tilka Oke baik Bagaimana penggunanya Pak Guru? Penggunanya Jika kalian lupa Silahkan buka catatannya Di kelas 2 Kemudian lagi Penggunaan untuk Hadha Hadihi Dalika Dan Tilka Iyalah Hadha Dan Dalika Untuk laki-laki Hadihi Dan Tilka Untuk perempuan Menggunakan Cara penggunaannya Nah ini Rumusnya adalah Rumusnya Silahkan dilihat Di Di tulisan bawah ini Silahkan dilihat Jika Ada Kata benda Yang Di dalamnya Ada Huruf Apa? Tak Marbuto Saya ulangi lagi Jika Kata benda Di dalamnya Ada huruf Tak Marbuto Begini Bentuk Tak Marbuto Seperti ini Nah Kata benda Tersebut Adalah Perm Pian Kemudian Jika Di dalam Kata benda Tidak Ada Tak Marbuto Maka Kata benda Tersebut Adalah Lati Lati Oke Baik Sekarang Di samping Pak Guru Ada Dua kata benda Di sini Ada Kolamun Yang artinya Adalah Pencil Sebelah kiri Pak Guru Ada Madrosatun Yang artinya Adalah Sekolah Oke Dilihat ya Kanan kiri Sekarang Kalian Lihat Di Dua kata Benda Sampingnya Pak Guru Ini Mana Yang Terdapat Huruf Tak Marbuto Seperti ini Iya Betul Yang ada Tak Marbuto Adalah Madrosatun Yang tidak Ada Takmar Butohnya Berarti Kata Benda Kolamun Betul Sekali Nah Sudah Bisa Mudahkan Kata Benda Yang ada Takmar Butoh Dan Tidak Ada Takmar Butohnya Baik Semoga Kalian Paham Semua Kemudian Kata Madrosatun Kalian Lihat lagi Madrosatun Itu Menggunakan Kalimat Kata Hada Atau Hadihi Saya beri pilihan ya Saya beri pilihan Hada Madrosatun Hadihi Madrosatun Iya Betul Yang menjawab Hadihi Madrosatun Seratus Buat Kalian Karena Kenapa Makanya Hadihi Karena Madrosatun Ada Huruf Tak Marbuto Betul Sekali Kemudian Pak Guru Kasih Contoh Lagi Memakai Kata Kolamun Apa artinya Kolamun Tadi Ya Pencil Kolamun Kolamun Saya beri pilihan Lagi Dalika Kolamun Atau Tilka Kolamun Silahkan Dijawab Di batin Di rumah Yang betul Adalah Iya Yang menjawab Dalika Kolamun Nilainya Seratus Yang betul Adalah Dalika Kolamun Seperti itu Ya Jadi Penggunaan Hadha Hadihi Dalika Dantileka Kalian Harus Paham Karena Kata itu Empat Kata itu Selalu Digunakan Sampai Ketingkat Yang lebih Tinggi Jadi Nanti Kalian Ketika Kalian Naik Kelas Empat Lagi Naik Kelas Lima Naik Kelas SMP SMA Kuliah Kalau Kalian Mempelajari Bahasa Arab Pasti Penggunaan Hadha Dari Dari Katilka Dan Cara Membedakannya Pasti Kalian Kalian Harus Paham Karena Itu Nanti Akan Kalian Pakai Ketika Kalian Belajar Bahasa Arab Seperti itu Ya Oke Baik Sekarang Tugas Kalian Tugas Bahasa Arab Adalah Kalian Buka Di Halaman 32 Yang Poin A Disitu Ada Lima Nomor Silahkan Kalian Terjemahkan Kedalam Bahasa Arab Ada Itu Hidung Itu Tangan Itu Kaki Itu Wajah Itu Telinga Kalian Silahkan Terjemahkan Kedalam Bahasa Arab Pakai Dalika Atau Tilka Kalian Silahkan Bedakan Yang mana Laki-laki Dan mana Perempuan Menggunakan Dalika Atau Tilka Paham Ya Oke Baik Mungkin Itu Pelajaran Bahasa Arab Kali Ini Kalian Silahkan Pelajari Lagi Bahasa Arab Karena Bahasa Arab Adalah Bahasa Surga Karena Bahasa Arab Adalah Bahasa Surga Bahasanya Penghuni Surga Adalah Menggunakan Bahasa Arab Karena Silahkan Kalian Pelajari Dan Senangi Pelajaran Bahasa Arab Begitu Ya Anak Ya Mungkin Cukup Sekian Pelajaran Bahasa Arab Hal Ini Mungkin Ada Yang Kurang Paham Silahkan Wapak Guru Silahkan Wapak Guru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh